Kita beralih ke berita tapal kuda, pemirsa. Gundang menyimpan papan kayu di kota Probolinggo pada Senin malam terbakar. Akibat kebakaran ini membuat warga dan pengguna jalur lingkar selatan Probolinggo sempat dibuat panik. Api baru bisa dipadamkan setelah tiga mobil damkar datang. Video amatir hasil rekaman warga, api dalam sekejap melalap tumpukan kayu di gudang limba hasil sortir produksi papan kayu Taekwondo milik Heri yang berada di jalur lingkar selatan, Kelurahan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wono Asih, kota Probolinggo. Hanya dalam hitungan menit, tumpukan papan kayu sudah ludes terbakar. Besarnya kobaran api ditambah kepulan asap pekat, membuat warga dan pengguna jalan panik. Mereka takut api merembet ke perkampungan. Beruntung, tiga unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Probolinggo datang ke lokasi tepat waktu. Sehingga api bisa cepat dipadamkan, sekitar 30 menit berselang. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kebakaran, warga hanya melihat api sudah membesar di sisi belakang gudang. Warga sempat melakukan pemadaman secara manual, namun banyaknya benda mudah terbakar akhirnya warga memanggil damkar. Tentang duduk di sini, orang yang pernah datang. Api itu lebih tinggi dari rumah saya, saya takut. Saya minta selang ke situ, terus saya di atas itu muka ini kayak gemakar semua. Saya loncat, kaki saya sakit ini. Bantu sempat nyeram sendiri juga Pak, manual tadi ya? Iya, akhirnya papan papan yang dari sini, teman-teman sini, menelpon ke depan kebakaran. Berarti sempat panik ya tadi Pak ya? Bukan panik, laju rumah saya hampir kopong mas. Tapi ada yang kena nggak Pak? Kena api nggak? Begitulah nggak. Belum ada ya? Abdullah Kasidamkar Kota Probolinggo mengatakan, usaha finishing papan kayu yang terbakar milik Harry dengan menyewa gudang kepada seseorang. Usaha tersebut sudah berjalan 6 bulan dengan melibatkan 8 pekerja. Saat kebakaran terjadi, semua pekerja sudah pulang. Gudang kayu ya? Mungkin bukan sementara. Bukan sementara, pasti turun kembang ke depan. Saya sudah kontinu konfinasi dengan kebidupan. Itu sudah bergantung ke depan. Mungkin ada kendala di lapangan. Kendalanya kita hanya mengalami kemacetan jalur kacau ini. Jalan mengurangkan diganti dari masyarakat itu. Berapa mobil jangka? Berapa unit dan? 3 unit yang dikerahkan. Ini yang terbakar gudang kayu atau? Gudang kayu ini. Itu penyebabnya sementara masih belum ditemukan. Akibat kebakaran gudang kayu ini, arus lalu lintas jalur lingkar selatan mengalami pemacetan. Untuk kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan.